Bukan salah netijen, itu kan hanya tahu katanya doang, tapi belum tahu faktanya doang. Dan ini... Ya, semua ada peraturannya. Semua ada peraturannya. Ya, semua ada peraturannya ya. Jangan macam-macam jadi pungli ya. Jangan pungli ya. Sebenarnya salah pengertian sih, Pak, dari customer yang biasa foto Sanmori begitu. Padahal di sini untuk Rp10.000 itu bukan customer yang mondar-mandir ke Family Mart. Karena itu Rp10.000 itu harus untuk penitipan motor. Sebenarnya, Pak. Jadi yang disangka oleh netizen ini, yang keluar masuk dari Family Mart harus bayar Rp10.000. Kalau nggak pergi. Bukan, salah. Netizen itu kan hanya tahu katanya doang, tapi belum tahu faktanya doang. Dan ini kenyataannya, kalau keluar dari Family Mart mau belanja, mau ini, kadang juga nggak ngasih, nggak apa-apa sih, Pak. Nggak ada paksaan dari pihak parkir sini, nggak ada paksaan. Dan dari pihak Family Mart juga nggak ada paksaan setelah dia mau ngasih atau nggaknya, nggak apa-apa. Sukarela aja, Pak. Sukarela. Jadi nggak ditarifin kalau untuk keluar masuk Family Mart dari dulu nggak pernah namanya itu ditarifin. Paling yang kayak Sanmori, kalau minggu kan pada foto-foto itu, ngambil foto, apa itu. Mereka pikir daripada parkir di dalam, mendingan parkir di luar gitu. Dan sedangkan dia main parkir-parkir aja, nggak menghargai penjaga di sini, keamanan di sini. Sedangkan di sini kan ada tuang parkir. Harusnya dia bertanya dulu, parkir berapa bang? Ini berapa? Kalau segini, jadi mereka tahu. Karena ini kan di tengah perkotaan atau di tengah mal ya, mal besar. Jadi harus tahu, terus juga menyalakan, terus premanisme. Di sini nggak ada premanisme sebenarnya, Pak. Jadi untuk yang parkir, pengunjung Family Mart ini memang tidak ditarifin memberikan awan kepada guru parkir gitu? Iya, jadi nggak ditarifin bangsa 10 ribu, keluar Family Mart harus 10 ribu, parkir beli aqua doang. Kata netizen, beli aqua 4 ribu, bayar 10 ribu, parkirnya. Nggak, itu nggak benar sebenarnya. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.